85 mesin dari Korea Selatan untuk Altai Tank Tujuannya untuk mengatasi embargo mesin Jerman terhadap Tank Altai dengan Korea Selatan Dalam arah ini, Korea Selatan akan mengirimkan 85 kelompok kekuatan ke Turki pada tahap pertama Menteri Pertahanan Nasional Yasar Guler menyatakan bahwa pengerjaan Tank Altai terus berlanjut dan total 250 tank akan diproduksi dalam lingkup proyek tersebut Menyatakan bahwa kelompok tenaga akan dipasok dari Korea Selatan hingga mesin dalam negeri diproduksi Guler berkata, Korea Selatan memberi kami 85 unit 165 diantaranya akan dilakukan dengan kelompok listrik lokal, dia berkata Dengan upacara yang diadakan pada tanggal 23 April tahun 2023 Dua tank Altai baru pertama dikirimkan ke Angkatan Bersenjata Turki untuk digunakan dalam uji kualifikasi Dengan dikirimkannya dua Altai baru, uji lapangan akan dilakukan dalam kondisi yang sangat menantang Yang direncanakan akan berlangsung selama 1,5 hingga 2 tahun Jika hasil tesnya positif, produksi masal New Altai direncanakan akan dimulai pada tahun 2025 Di sisi lain, aktivitas pengembangan kelompok kekuatan nasional untuk Altai terus berlanjut Grup berkekuatan 1.500 tenaga kuda, yang rencananya akan dioperasikan pada tahun 2027 Saat ini sedang melanjutkan pengujiannya baik di darat maupun di tank Altai Tanki Altai diperbarui dalam lingkup proyek Tank Altai diperbarui sesuai dengan kondisi lingkungan tempur modern sejak prototipe pertamanya Banyak subsistem yang bermasalah dalam pengadaan dari luar negeri telah dilokalisasi Kemampuan tempur ditingkatkan dengan menambahkan teknologi dan inovasi terkini Dan tank nasional didefinisikan ulang dengan nama Altai baru Dengan fitur tambahan terkait dengan pengalaman yang diperoleh dalam kerangka operasi Yang dilakukan oleh tentara kita dalam beberapa tahun terakhir Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!